Nyokap gue aja gak yakin gue bisa berkarir Nah apalah gue, umur segini gak di karir? Lumah pada mending, lah gue? Halo semuanya, kembali lagi di OKD Obrolan Karir Digital Bersama gue Riza Prastia dan Sudah ada dua alumni digital marketing disini Ada Akbar dan juga Ilman Halo, mihao Hari ini kita bakal ngobrolin tentang experience, pengalaman Tentang, ya selama belajar disini kali ya Belajar di Purwadika ya Tentunya, khususnya digital marketing Karena gue juga alumni Tapi kita beda, batch ya? Beda batch, kalau lu 17 Enggak, masuknya bulan Bulan Oktober, kita mulai di Oktober, 2023 Gua itu 2022, November Tapi gue di Jakarta, kalian kan di BSD Cabang BSD gitu Tapi, kalau lu sendiri nih Man Sebenarnya lu ke DM nih, digital marketing Itu switching atau upgrade skill aja? Kalau gue sih, gue basicnya kan kuliahnya ilmu komunikasi ya Jadi, gue ngambil DM tuh sesuai dengan minat gue dari kuliah sih Emang, kayaknya gue emang pengen ngembangin lebih dalam skill gue di marketing sih Terutama di bagian digitalnya Hmm, kalau lu sendiri Bar? Kalau gue itu, dulu ya gue seorang auditor Gue auditor keuangan Dari sejak 2017 sampai 2021 Tapi di 2021 itu, gue mesti balik ke kampung Selama satu tahun dan ketika gue mau balik di 2023 Tiga, gue ngerasa, oh agak kurang relevan gitu Kalau misalkan ngejar lagi Ngejar Di bidang audit lagi Betul, karena kan peraturan juga di update terus Perubahan-perubahan gitu kan Bener, bener, bener Jadi, ya gue masuk ke digital marketing Kalau lu sendiri, kenapa ngambil digital marketing? Kalau gue lebih ke, dulu tuh gue background-nya adalah kerja di pemerintahan Oh, sempet kerja ya Honorare Honorare Sebagai ya jurnalis lah bisa dibilang lah ya Kameramen dan lain sebagainya Dan disitu gue udah mulai tau sedikit tentang sosmed dan lain sebagainya Gue pengen kayak memperdalam lagi aja Biar makin kayak, oh bener ilmu yang gue pelajarin tuh kayak gini Jadi lebih kayak istilahnya apa ya? Ada mentornya aja lah belajarnya Gaya kotodidak, masalahan gitu kan Iya, iya, iya Dan ada kulikulumnya dan lain sebagainya Iya, karena kan balik lagi ya Kita pertama kali turun ke dunia kerja kan rata-rata Gak disediain juga buat on-job training rata-rata Iya Bener, bener, bener Sekarang tuh rata-rata ini Gue dulu jadi auditor, gue dulu jadi auditor tuh gak Bener-bener gak tau apa-apa, bener-bener Oh iya lo kerjain ini, lo fotocopy ini Ini lo lakuin ini untuk ngecek datanya sesuai apa enggak Kalo coba sekedar kayak gitu Ya gue gak tau nih tujuannya sebagai apa gitu kan Iya, iya Dan gue rasa gak cuman di gue Betul Gue rasa di kalian juga gitu gak sih? Betul, betul Betul, betul Tapi kalo lo sendiri Bar Lo kan masuk sebagai auditor tadi 2017 2017 Lo sebelumnya kerja? Gue kerja di BUMN dulu 2023 juga sih Oh mulainya 2023? 2023 juga Berarti kan kita kan bisa dibilang kan generasi 90an ya? Gue 97 Gue 97 Lo? Gue tua, gue 95 95 kan? Nah kita masih Gen Z nih Bener, Gen Z angkatan awal Terima kasih Awal mula Gen Z tuh kita Kita kan umur-umur 97, 95 gitu kan angkatan segitu Nah kenapa Lo, lo pribadi nih Lo yang lahir 95 Masih mau belajar ke perwadika lagi Apalagi istilahnya switching karir Iya Karena kan startnya kan jadi mundur kan? Betul Nah kenapa tuh? Dunia terus berjalan dah Apalagi digital teknologi gitu kan Kita, kita tau lah Hidup sekarang banyak orang dari sosial media Kita tau kamar orang gitu Bagaimana bisnis berjalan tuh juga dari sosial media Jadi Apa salahnya sih? Kita coba sesuatu yang Gak pernah disentuh sebelum ya Buat gue Gue yang tidak pernah disentuh sebelum ya Bener, bener, bener Di antara temen-temen gue Yang udah bekerja mungkin Lebih lama dari gue dulu Jadi berkarir disana Ya memang kalo misalkan dibilang mundur, mundur Tapi Start orang kan beda-beda ya Bener, bener, bener Dan Dari sini juga Gue sekarang For your information aja Gue sekarang megang handle client Sebuah brand cosmetic Sebagai freelancer performance ads Itu buat brandnya Katie Sharon Hmm Dulu kan jaman gue Kalo lo tau VJVJ VJVJ Ya, empty Katie Sharon Ya gitu kan Kayak Men Gue start prak banget waktu ketemu dia Kalo bukan dari DM Gue gak mungkin ketemu sama dia Bener Keren sih Tambah lagi nih Ketemunya akbar sekarang bukanlah Sebagai fans Bukanlah sebagai penonton Tapi sebagai partner kerja Partner kerja Nah kalo lo man Kan kalo akbar tadi kan Mengatakan dia pengen stay relevant Di industri digital Kalo lo sendiri Sebelumnya kerja Apa tuh? Gue kerja di finance Oke Ya oke di BUMN Mandiri Tunas Finance Ah Nah gue disitu sebagai Approval Credit Oke Dan itu tuh Gue kurang passion sih disitu Berapa lama lo kerja disana? Gue Sebenernya tuh gue kerja 3 bulan Buat Uang jajan gue di Purwadika sih Hmm Oke Tapi berarti barengan sama pas Purwadika kah? Engga Jadi Kebetulan kan kita masuknya di Oktober kan He'e Jadi di Juni tuh Gue udah bayar Purwadika Dan Gue bayar Purwadika tuh Setengahnya sendiri Hmm Jadi Gue kerja tuh buat Ya uang saku gue selama gue Belajar ngembangin skill di Purwadika sih Oke oke Nah tapi Kalo gak salah tadi kan lo sempet mention Kalo lo background kuliahnya itu di komunikasi Iya ilmu komunikasi Nah Apakah Ehm Digital Marketing ini tidak lo dapatkan Kayak sosmed mungkin ya? Ehm Bisa dibilang Kebetulan kan waktu kuliah kan masih Ehm Universal banget ya Marketing dapet PR dapet Nah waktu itu gue masih belum tau sih Gue Mau arahnya nih gue mau Kerjanya bagian apa sih Hmm Nah waktu waktu kuliah Gue pernah magang di Drive Motorcycle tuh Bagian sosmed dan e-commerce Hmm Dan disitu tuh gue kayak Ngerasa cocok Nah akhirnya gue Karena gue ngerasa cocok Dan Ehm Purwadika ada kelas digital marketing Makanya gue ambil nih Gue bela-belain Gue ambil nih Purwadika Oh gitu Tapi kalo misalnya Ehm Lu deh Masih ngomongin kuliah Lu kuliah dimana? Gue kuliah di Universitas Diponegoro Wah Bagus ya Gak percaya gue sampe sekarang Gue gak percaya sebenernya Iya Iya Tapi masih Lu masih ngerasa kurang Masih pengen belajar lagi? Ehm Kebetulan kan Ehm Rata-rata sekarang nyari kerja tuh kan gak Sarjana ini kan banyak ya Oke Cuman kalo Ditambah lu punya sertifikat Ditambah lu punya Skill yang Orang lain belum tentu punya Itu tuh bisa Lebih ngejual diri lu ke perusahaan-perusahaan Setuju gue Setuju Tapi gue gak percaya dia yang ngomong sebenernya Karena beda banget Beda banget Beda banget Karena lu kan temen kelas kali Betul Betul Jadi ngerasa beda banget Pasti kelas gak kayak gini ya sebenernya ya Enggak gitu Kenapa tiba-tiba jadi serius gini ya Siapa sih yang pengen di Semarang Semua akan Di Whatsapp pada saatnya sih Keren Tapi kalo kita Narik ke belakang lagi Tadi lu sempet bilang Lu daftar perwadika itu Setengah dari lu Setengah dari orang tua Setengah dari orang tua Nah Ya memang Perwadika ini kan Tidak lah murah gitu kan Iya Lu sendiri Ada gak sih yang lu Korbanin untuk Ya mungkin bisa dikatakan Daftar sini Gue kan Hobi Vespa nih ya Hmm Akhirnya gue jual lah Vespa tua gue nih Waduh Nah terus Uang gue tuh sebenernya Cukupnya buat ngambil Kelas online aja Cuman Begitu orang tua Gue tau gue serius Mau ngembangin Skill gue Buat nyari kerja sih Akhirnya di support sih Kayak Oke Apa-apa tambahin deh Yang penting kamu fokus Belajarnya di perwadika Tapi kenapa gak online Kenapa lu milih on campus Gue sih Gue baca kan Kalo online tuh kan Waktunya Terbatas ya Dan di malam hari ya Nah gue tuh lebih pengen kayak Ada tanya jawabnya di kelas Terus kayak Ngembangin skill sosial gue juga Jadi kan waktu pandemi kan Gue jadi introvert kan Karena di rumah mulu kan Hmm Sama gue Ngejar juga Pengen kayak berasa kuliah lagi Iya berasa kuliah lagi Ketemu temen-temen lagi Ketemu langsung Kalo lu sendiri Bar? Kalo gue Ya jujur aja Gue gak punya duit Hmm Jadi gue minjem duit sama dokap gue Dan semoga bisa terbayar segera ya Semoga bisa terbayar Tapi kenapa gue ngambilnya On campus On campus Ini boleh ditambahin lagu sedih gitu gak sih Aduh Gak 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 Jadi kenapa gue gak bilang on campus Karena Balik lagi gue kan sangat awam ya Apalagi tentang dunia digital marketing Gue Beda background Bener-bener Banting setir lah Hmm Jadi gue butuh Yang bener-bener Tau nih Oh iya lu bisa menjelaskan Kalo lu bisa menggunanya Kenapa Kenapa kita harus ngelakuin ini Bisa tuh ada mentornya langsung menjawab Kenapa gak Kenapa gak online Bisa online kayak gitu Cuman Gue berpikir kayak Networking itu akan lebih baik Ketika kita Bertemu dengan langsung Iya Kayak gitu sih Tapi kalo dari Tadi kita ngomongin Harga dan lain sebagainya Apa yang Lu ngerasa paling worth it banget Yang sebanding dari Lu daftar Dengan harga yang lumayan Kalo gue ya Hmm Satu nih Lu dapet Soft skill Betul Lu dapet Lu bisa public speaking Belajar cara bekerja sama dengan tim Hmm Terus yang kedua tuh Bagus banget sih buat portfolio Hmm Kayak Lu belajar gimana cara ngebuat Brand image di media sosial Luar Kalo gue balik lagi Itu lebih ke portfolio Oke Karena porto itu kan juga Ternyukin nih Kita bisa nyoba Berapa industri yang berbeda Bener-bener Contohnya kalo misalkan kayak di Ini kan kita dapet retail otomotif Retail otomotif Retail otomotif itu beda sendiri sama Beda sendiri sama retail B2C biasa Dimana Walaupun sama-sama end customer Tapi kan rasanya kayak B2B Karena Barangan dijual kan juga harganya Cukup pahal Disitu Salah satunya Yang kedua juga Orang tuh selalu berharap bisa dapet Join Punya portfolio Itu retail Dalam bentuk retail Kebetulan Gue sama Ilmar Itu tuh Barang kerjanya Tambahnya sentra kopi Shout out to Kang Sandy di Bandung Alhamdulillahnya Activision kita jadi berhasil Secara sosial Yang bertingkat secara itu Dan walaupun bisa dibilang anomali Tapi ROAS kita Itu sampai dengan 29 ribu persen Keren Keren banget Dan itu Itu sebenarnya yang memang Bisa dibilang Apa ya Yang bisa lu dapetkan Yang sebanding Dengan harga yang lu keluarkan gitu ya Apalagi khususnya digital marketing Yes Karena kita dari awal kelas pun Udah nge-handle client Betul Kayak Astra Astra udah pasti kita pegang Kita dapet clientnya juga Nggak satu Apa Model bisnis doang lagi Bener Dan ini Astra pun bukan yang kita Asal-asalan Ini bener-bener kita nge-handle Digital marketingnya Cabang gitu Kita bener-bener handle End-to-endnya Iya Mulai dari Media sosial Social medianya Ads dan lain sebagainya Itu kita yang handle gitu Betul Berarti kan lu juga dapet Astra juga kan Betul Gua juga dapet Astra Di mana? Satunya? Gua waktu itu Astra Daihatsu Pajajaran Bogor Oh Oh Kita dapet Gitu tuh dapet Ini tuh dari Punya Bogor waktu itu Oh gitu Iya Jadi yang kita Jadi acuan tuh waktu itu Astra Bogor Ah Karena activation yang Activation buat di Paskal itu Belum ada sama sekali ya Belum ada Kalian dari mana? Kita Bandung Paskal Oh Bandung Paskal Kalau lu project satunya lagi Apa? Nah Karena kita beda Batch Beda angkatan Gua cuma Ada satu Oh Oh Dan ya menurut gua inilah Keuntungannya dari Purwadika Bagus ya dari Purwadika Semua materi Kurikulum Dan lain sebagainya tuh Ya di update sesuai industri Gitu yang ada Yang saat ini gitu Mungkin pada saat itu gua memang Ya udah industri nya lagi kayak gitu Belajarnya ini ini aja materinya Dan sekarang udah berubah lagi Diganti lagi di update terus Mungkin nanti angkatan-angkatan selanjutnya Akan berbeda lagi sama kita kan? For your information Itu angkatan di bawah kita Sekarang itu Udah dapet Megang 4 ya? Ya megang 4 Megang 4 project Betul Dengan Mereka tuh Bodahnya kalo kita ke mungkin ujian ya? Ujian Iya betul Betul Kita dalam waktu 4 jam harus dielesain Study case Study case Bener-bener ya Gak bisa dibilang gampang ya Betul Kita Nyaris gak lulus ya pada Iya iya Lu gua inget banget Gua kelar ujian SEO Uwal Saking pusingnya Saking pusingnya Saking pusing Iya kalo sekarang Ini kita Shooting 2024 Juli Itu temen-temen Student lagi Brand challenge Brand challenge Jadi nanti ada brand challenge Satu, dua, tiga, dan empat Masing-masingnya tuh Mereka presentasi kan Dan syarat untuk Maju ke brand challenge itu sendiri aja Harus lulus Konten Entah itu kontennya Di sosmed Entah itu konten Branding personal mereka itu Oh iya ya keren banget Berarti sekarang ya Sumpah Kebetulan kan gua kan Kerjain si brand ini Bareng salah satu lecturer ya Betul Bareng salah satu lecturer Dan ketika gua tanya Anak-anak tuh sekarang gimana sih Itu udah Wow Susah Gak bisa dibandingin sama kita Walaupun Kalo kita dalam kerjain dan jawa Waktu empat jam Mereka bener-bener ngedek itu Kira-kira tiga sampai lima hari Dan harus di presentasiin Berarti portfolio yang base sekarang nih Banyak banget ya Bener Pokoknya ya itu Semakin kesini Ya kurikulum semua di update Belajarnya dan lain sebagainya Pasti di update sesuai industri Ya sekarang gitu kan Gak mungkin Ya disitu-situ aja gitu loh kurikulumnya Karena kan permasalahan orang Indonesia Selain yang katanya Dari segi umur Dari segi penampilan menarik Orang tuh gak bisa nilai Dalam relevansi mereka tuh Mereka bisa bekerja atau gak Betul Dengan Porto sendiri kan Udah ngejelasin bahwa Oh gua pernah lu ngehandle brand-brand kayak gini Berarti bisa dibilang Project achievement yang lu Dapetin dari Purwadika Dan lu masukin Porto ini Memang berguna untuk Lu sekarang dapet pekerjaan Yes Itu sangat relevant Itu sangat relevant Apa yang kita kerjain di Purwadika tuh Kepake banget sama yang kita kerjain Waktu kita di dunia kerja sih Setuju gua Dan Dan seenggaknya tuh ketika mereka udah ngeliat Porto kita Mereka akan bertanya Oh ketika ini Mereka butuh apa Mereka gak nanya dua kali Misalkan Gua gak pernah bersentuhan langsung Selama gua saat ini Sampai saat ini Gua gak pernah bersentuhan langsung sama Google Ads Tapi Tetap Tetap ini deh Oh Kalau misalkan Google Ads bagaimana Oh kita bisa bilang Kita bisa kok mendalamin itu Saya pernah menyentuh sebelumnya Dari Dari ini kita Dan Saya punya networking dimana bisa Membantu saya dalam menjelaskan masalah Ya Kayaknya Makanya itu sih Salah satu alasan buat Join on campus tuh Lebih Lebih nyaman gitu loh Daripada online Tapi gak tau Bukannya Tapi ini preferensi Ah preferensi gue ya Even tuh Kalau on campus tuh Lo temennya gak cuman digital marketing Lo ketemu anak web developer Oh iya betul Ketemu anak UI UX Betul Jadi begitu lu nanti kerja Lu butuh orang tuh bisa lewat koneksi itu sih Betul Lu di batch gua tuh Kita dapet kerja sama project bareng visual design Visual design Oh iya Bener Antar program tuh kolaborasi Antar program tuh kolaborasi Gimana kita Apa ibar Nge-branding 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 di social media Astrade Hatsu Jadi tuh bener-bener dikerjain secara Calon-calon profesional dari Anak-anak visual design Grafis Itu ngebantu banget sih belajar kerja sama timnya Jadi gak cuman digital marketing Iya Lu ketemu lagi sama visual design Gimana lu Nge-promin anak visual design Buat jadi designnya Hmm Bener-bener Dan Itu seru sih Dan itu memang Apalagi syarat buat lulus Kalau misalnya kita gak ngelakuin itu Ya gak lulus Angsung juga kan Iya Kita gak bisa berharap semua anak Anak visual Apa Anak DM itu Semuanya bisa ngedesain Karena sosmed doang kan Engga dong Engga dong Maksud gue di agensi juga Ada timnya sendiri nih Anak content creator Anak ini kan Anak digital marketing Anak digital media Juga beda-beda Betul Gue kerja semua Gue kerjain sih Respect Tapi kita kan Tim-tim yang harus lulus ya Betul Harus lulus banget sih Apa nih yang lo mungkin Pas selama belajar Yang lo korbankan Mungkin biar lo harus lulus Iya Kalau gue pribadi Dulu pas gue masih Jadi student Gue tuh sampe Yang kayak Ngerasa Eh ini kan udah bayar mahal Gue udah capek Bolak-balik Tangsel Jakarta Tangsel Jakarta tiap hari Iya Banyak banget yang gue keluarin Dari segi kos Dan lain sebagainya Gue gak rasa kayak Gimana caranya gue harus lulus Gue belajar lagi Gue Kayak yaudah weekend Gue tetap ngulik Gue cari-cari di internet Dan lain sebagainya Kalau lo pribadi Gimana man Kalau gue sih Kenapa gue harus lulus ya Satu nih Karena umur gue ya Umur gue tuh udah gak muda lagi Waktu gue masuk perwadika tuh Umur 26 tahun Oke Dan gue belum punya karir Makanya gue harus Kayak bener-bener serius banget Di perwadika nih Agar Gue bisa punya karir di digital marketing Dan yang kedua tuh Gue juga harus nunjukin ke orang tua gue Bahwa gue bisa loh Punya karir Jadi orang tua gue tuh gak usah khawatir lagi Buat Masa depan gue Hmm Berarti orang tua lo tuh sebetulnya Sempet khawatir nih Khawatir Khawatir banget sih Kebetulan gue anak paling kecil Ah Ini lagu sedih kita putar guys Terus gue dimanja banget kan Ah Ya mereka tuh khawatir kalo mereka udah gak ada Gue siapa yang ngurusin Makanya gue pengen nunjukin kalo Gue bisa berubah loh Di perwadika ini Hmm Lu berarti pengen nunjukin Ketika Gue tuh bisa belajar disini Walaupun ngeluarin uang yang mahal Yang banyaknya Tapi gue bisa lulus Gue bisa jadi orang Gue bisa berkarir Iya kan Lu bisa jadi digital marketer yang hebat Dan itu adalah Pembuktian Gak salah Lu bilang dia digital marketer Brand strategis Nah gitu kan Gue sekarang full stack Keren Full stack marketing Tapi sekarang udah bisa membuktiin orang tua belum? Udah udah Iya Kebetulan kan Gue keterima kerjanya bahkan sebelum lulus sih Wow Gue keterima kerja Jadi Gue gak pasif sih Waktu gue udah selesai kelas Gue langsung banyak-banyakin apply-apply Hmm Jadi kan sebenernya setelah Kita selesai kelas tuh kan magang kan Iya 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 Kalo gue langsung full time Oh Keren juga lu lumannya Iya Lu orang tua lu bangga sih Orang tua lu bangga sih Iya Tapi lu udah Lu udah nanya Orang tua lu belum? Engga Waktu gue Kan waktu itu Abis itu Kerja kan Ya Nah abis kerja 3 bulan Abis itu pengumuman lulus kan Gue kirim tuh screenshot-an chatnya ke nyokap gue Kata nyokap gue Alhamdulillah ya nak Akhirnya kamu punya passion yang kamu sukain Keren Respect Gue screenshot gue tweet Keren Apalagi pas kalo misalkan Gue pernah main ke rumah dia Nyokap itu kayak Hah udahlah nak Kalo misalkan kamu gak lulus gak apa-apa Oh iya Sumpah Karena gue setiap abis ujian pasti Nah kalo nyokap gue Mak aku kayak gak lulus Kayaknya gak lulus Kata nyokap gue Nyokap gue sih sabar banget Kayak gak apa-apa Nanti kan masih ada remedial Kamu fokus aja dulu sama modul berikutnya Serius Iya serius Emang bapak gue supportif banget Supportif banget Bapaknya kocak banget Emangnya teknisi dokter Keren Gue juga tadinya Gue Mikirnya kalo gue gak lulus Senggaknya gue udah punya basicnya sih Udah dapet Ilmu-ilmu yang selama gue di kelas Gue pelajarin sih Yes Jadi gue gak takut kalo gue gak lulus sebenernya Alhamdulillah banget gue lulus Keren Dan nyokap lu bangga Iya nyokap gue bangga Itu sih yang gue paling seneng Sampai gue tweet Keren Kalo lu sendiri Bar Kalo gue Ya nothing tools Barik lagi umur ya Gue udah Gue udah tua Ya gue udah Tahun ini gue 29 men Gue 29 Ya walaupun emang gue punya pemasukan lain Gue punya pemasukan lain Tapi bukan berarti gue gak pengen berkarir Gue pengen berkarir Gue pengen ngelanjutin apa yang Bisa gue lakukan sejauh mana Karena gue rasa Kalo misalkan gue bisa Menjangkau banyak orang Itu akan lebih baik Jadi apa yang gue korbankan adalah Kebetulan gue lead dari proyek-proyek kelas gue Dan Kayaknya ilman tau ya mana seberapa bacotnya gue Buat nyentuh KPI Buat gimana Gue butuh otak lu jalan hari ini Gue sering banget bilang kayak gitu Dan gue sering banget bilang ke mentor gue waktu itu Shout out to bang Fauzi Radian Lord Ujai Lord Ujai Gue selalu bilang bang Hina konten gue Kalo misalkan dia bilang jelek Jelek Gue bahkan sampe Dikenalin ke Mentornya VD Kak Zulfa Shout out juga buat Kak Zulfa Gue sampe nanya Kak ini bagusnya gimana Ini bagusnya gimana Dan Alhamdulillah Ketika gue selesai dari BC Bukan BC ya Modul 4 Gue langsung ditawarin buat Magang di agensi Oke Gue langsung dapet itu Nunggu Jadi gue waktu itu kayak nothing tulus aja Kalo misalkan gue gak lulus waktu itu Walaupun ya Gue udah punya kesempatan buat Ngobain dunia digital Udah bener-bener di agensi Ngobain di industri langsung Betul Jadi ya itu sih kalo misalkan dari gue ya Tapi perubahannya apa nih Setelah kalian lulus Perubahan yang Mungkin kerasa banget di Dari kita ya Selain Ya upgrade skill Jadi lebih mengenal digital marketing Ini yang selain di luar itu lah Di luar digital marketing Di luar digital marketing ya Kalo gue pribadi gue Gue kan lulus Tahun lalu Dua ribu dua tiga Juli Ya kayaknya gue udah lulus tau Ya gue udah selalu lulus Juli Congrats Yeayy Biasa aja sih ini Oh iya Kita masih baru lulus ya Ya sebulan nih Itu lupa gue Juni apa Juli gue lulus kan Gue ngerasa perubahannya adalah Gue jadi lebih bisa Paham akan Situasi Kondisi Perkembangan Dan lain-lain Terus juga ngerti Gimana caranya Kita Public speaking Kita Ya bisa dibilang Negosiasi Dan lain sebagainya Karena waktu itu juga ada Itu soft skill banget sih Kepaknya Betul Yang hal-hal seperti itu tuh Hal-hal kecil kayak gitu tuh Yang gue dapetin banget Terus gue juga Beruntungnya Ketika gue di Purwadika Gue iseng-iseng konten Dan gue juga ada Sempet naik juga Gitu kan Gue jadi konten kreator Dan itu Itu yang Yang kerasa banget di gue Dan itu ya Semua karena Purwadika gitu Kalo gue gak Purwadika lo gak tau ya Gak bakal lebih pede ya Betul Gue gak bakal lebih pede Dan gue gak tau Caranya gimana gue bikin konten yang bagus Gimana gue caranya Deliver konten ini yang Supaya tepat Ke audience itu Gue gak akan tau Itu sih yang gue dapet Kalo perubahan kepribadi sih Waktu saat interview sih Biasanya gue tuh kalo interview kerja tuh gue tegang Karena Gue gak tau apa yang mau gue kerjain Waktu Apa yang gue lamar Begitu gue Lulus dari Purwadika tuh Gue tau Apa yang gue lamar Sama apa job desknya Itu buat gue makin pede banget sih Waktu interview Oke Kalo lo Bar? Kalo gue Apa ya Gue jadi lebih disiplin ya Kalo gue rasa Karena kan Memang dulu gue basicnya Gue disiplin dari kerjaan lama gue Tapi kan Gue berhenti Gue vakum satu setengah tahun Gue vakum satu setengah tahun Gue udah terbiasa dengan hidup santai Leha-leha di kampung Ya pagi-pagi cuman pergi ke kebon doang Tapi kan abis itu kan Begitu gue masuk kelas Gue inget banget satu kata dari mentor gue Yaitu Bukan tugas gue buat bikin lo gak males Tugas gue bikin lo ngerti Tapi bukan tugas gue bikin lo gak males Itu langsung kena banget sih di gue Jadi disitu Gue langsung berpikir Oh iya kalo misalkan gue gagal disini Gue akan kehilangan duit lagi Gue kehilangan waktu Gue kehilangan networking Karena kan balik lagi Networking juga Disini yang gue dapetin networkingnya bagus Juga temen-temennya yang suportif juga Dan kurikulumnya yang sangat bagus Jadi ya itu sih gue jadi lebih disiplin Gue jadi berani ngomong di depan umum lebih banyak Dan ya gue gak takut lagi lah Buat ngebela temen-temen gue gitu sih Oke Tapi Iza lu tau gak sih Apa yang bedain Orang yang pernah belajar di Purwadika Sama orang yang gak pernah Apa tuh? Pola pikirnya sih Pola pikir? Pola pikir Gimana? Kita tuh karena di Purwadika tuh Kita belajar dari basic banget sih Dari ngebedah si brandnya Pain pointnya Dari brandnya Iya Sampai gimana caranya jadi konten Naik jadi ads Disitunya sih Tapi gue juga setuju gitu Mau saya memang di Purwadika Kita memang semua background Lo backgroundnya dulunya apa Segala macem Lo mau S1 Ataupun lo SMA SMA gitu Di beberapa program kan bisa gitu kan Ngelulusan SMA Dan temen-temen gue juga gak berharap Bahkan yang daftar job connector Gak perlu job connector Iya Kayak cana Cana ya Dia kebetulan gak lulus di Purwadika Tapi dia Hired before graduate sih Tapi dia padahal gak lulus Dia gak lulus Dia gak lulus Bener-bener-bener Sorry bukan gak lulus Dia tidak menyelesaikan Oh Dia lebih ke tidak menyelesaikan Karena dia itu waktu final reporting Dia udah kena hektik sama kerjaannya Oh Emang kayak temen gue ini Betul-betul Tidak berharap untuk lulus Dia berharap skill Nah Kita juga nemu dari jurusan lain ya Kayak kok abet Iya Yang udah punya karir Iya Yang udah punya karir Bahkan dia punya dealer Iya Dia cuma mau belajar web developer Biar dia gak ditipu Itu doang Iya Jadi memang Ya gak apa-apa gitu ya Ada beberapa orang memang Masuk sini Bukan cuman sekedar pengen lulusnya Tapi pengen dapetin ilmunya Pengen dapetin portfolio-nya Ngebangun portfolio-nya Nge-handle real client Dan lain sebagainya Dan setelah dari sini ya Bisa dapat kerja sendiri Bener Terakhir Bar Man Mungkin ada gak tips Untuk temen-temen di luar sana Yang lagi nonton video ini Yang masih ragu Yang masih takut Untuk upgrade karir mungkin Atau upgrade skills Atau mungkin bisa dikatakan Switching juga Ada gak Kalau Gue dulu kali ya Boleh Kalau dari gue menurut gue adalah Untuk temen-temen yang masih ragu Masih takut Coba aja dulu Langsung aja Tapi Dengan catatan Harus Yakin Harus serius Harus commit 100% Kalau bisa lebih dari 100% Untuk mendalemin Hal yang baru itu Karena kalau misalnya Dari kitanya aja gak commit Kitanya aja gak yakin Setengah-setengah Ya Percuma gitu Mau kalian belajar dimanapun Mau kalian Ngikutin apapun Ya gak akan bisa Bener Jadi saran gue Gak apa-apa takut Yang penting Coba yakinin diri lu 100% dulu Untuk gak Pelajarin hal yang baru itu Kalau dari gue sih ya Jangan ragu sih Karena Disini tuh Tempat terbaik buat lu Ngembangin skill lu sih Oke Itu dari gue sih Terbukti Gue buktinya Keren Yang tadinya Gak tau Yang minggu gak apa-apa Sekarang udah punya arah tujuan Di karir Keren Akbar Akhir bar Kalau gue Balik lagi Mesti commit ya Bener kata Riza Lu ngelakuin apapun tuh Lu mesti commit Lu mesti 100% Walaupun lu gak tau apa-apa Lu bisa mencari tau sesuatu Lu bisa bertanya sama networking lu Ketika lu masuk ke dunia baru lu Ini Semua orang mencari kok Dunia terus berjalan men Kalau misalkan lu disitu-situ aja Lu gak gerak Lu gak bertanya Ya Lu sendiri yang jatuh Lu sendiri yang diem disitu Jadi Gak usah ragu Kalau misalkan lu mau Kayak gua Yang Yang Switch yang berubah Dari Karir A ke karir B Itu gak usah ragu Memang Berat Tapi juga Worth it Kenapa Happy Pasti lebih happy Daripada Lu tuh berpindah Karena satu hal Minimal Lu udah gak cocok sama Karir A itu kan Ketika lu mencoba sesuatu Siapa tau lu lebih happy Tapi Kalau misalkan yang B ini gagal Lu selalu bisa balik Dengan Skill yang dari B tadi Bisa di implementasiin ke karir A lu Gitu sih Setuju Keren Terima kasih Terima kasih Terima kasih akbar Terima kasih juga Man Atas waktunya kita udah ngobrol-ngobrol Tentang digital marketing Tentang pengalaman lu berdua Dan gua juga Selama di Purwadika Dan juga setelah lulus Makasih juga untuk semuanya yang udah nonton OKD kali ini Sampai jumpa di obrolan karir digital selanjutnya Jangan lupa komen Like Share And Subscribe Purwadika Sampai jumpa Dadah Thank you